Intro Keberadaan Balsuki Cahaya Purnama alias Ahok kini menjadi tanah tanya setelah capres yang didukungnya, yakni Genjar Mahfud, meraih suara rendah dalam film presi 2024. Padahal sebelumnya, Ahok sempat aktif mengkampanyekan Genjar dan melontarkan ucapan yang diduga mengkritik paslon lain. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina itu terakhir kali muncul di hadapan publik saat hari pencoplosan, yakni 14 Februari. Setelahnya, Ahok belum lagi terlihat terutama dalam aktivitas yang berkaitan dengan Genjar Mahfud. Jika dilihat dari aktivitas media sosial, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga belum aktif kembali. Ia terakhir kali mengunggah foto bersama anak dan istrinya saat sedang mencoplos di TPS kawasan Puig, Jakarta Utara. Keberadaan Ahok pun menimbulkan tanda tanya setelah Genjar Mahfud meraih suara terendah berdasarkan hasil perhitungan sementara KPU. Perhari ini, selasa 5 Maret 2024, petang, paslon 3 mendapat 16,68 persen suara. Ahok sendiri pernah menjadi sorotan saat kampanye masih berlangsung untuk memenangkan Genjar Mahfud. Ucapan yang mempertanyakan apakah Gibran serta Jokowi bisa bekerja, menuai kontroversi. Bahkan, ucapan ini sempat dibalas oleh Prabowo hingga Menko Parves Uhud Bin Sar Panjaitan. Namun, Ahok kemudian mengklarifikasi ucapannya dan menyebut narasi soal Jokowi-Gibran tak bisa bekerja adalah tidak benar. Ia menegaskan tak mungkin menyerang Jokowi karena sebelumnya pernah bersama-sama membangun Jakarta. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.